Halo semuanya, kembali lagi di channel youtube aku Ida Par Jadi di video hari ini, seperti biasa, aku masih mau membahas tentang TikTok Shop Jadi, banyak banget yang komen Kemarin aku sempat spill untuk penghasilan per bulan dari TikTok Shop Ada di bulan Oktober sekitar 11 juta, kemudian di November sekitar 21 juta Dan di bulan ini, di bulan Desember, dari tanggal 1 sampai tanggal 11 Desember dapat 10 juta Dan itu tuh belum sampai tanggal 30 ya, yang 10 juta ini Nah, banyak banget yang komen, Kak, modalnya berapa sih gitu Pertama kali opening atau pertama kali jualan di TikTok Shop Jadi, aku bakalan spill ke kalian semua untuk awal modalnya berapa Kemudian cara jualannya seperti apa dan harus apa yang dilakukan gitu loh Supaya barang terus terjual dan supaya barang itu laku gitu Aku bakalan kasih infonya ke kalian semua dan ini tuh sesuai dengan pengalaman yang sudah dilalui ya Apa namanya, bulan-bulan kemarin gitu Yang pertama, modal yang aku keluarkan untuk jualan online di TikTok Shop adalah 300 ribu Jualan apakah gitu ya kan, banyak juga yang komen Jadi, aku itu jualan tripting Tripting itu adalah barang bekas import gitu guys Jadi, aku menjual barang bekas sweater dari Korea gitu import ya Dan untuk barangnya sendiri itu sebenarnya bukan barang sampah banget ya Maksudnya kayak bukan barang jelek banget gitu loh Misalnya ini kan barang bekas cuman yang kualitasnya masih oke-oke gitu Pokoknya yang aku jual ya sesuai harga dong gitu ya Maksudnya kayak kalau emang yang kualitasnya standar ya kita keluarnya dengan harga standar Tapi kalau misalnya kualitasnya kayak premium gitu misalnya bahannya tebal Kemudian untuk gambar-gambar misalnya gambar spesial kartun dan gak ada cracking, gak ada bulu Itu kita jual di harga yang misalnya premi gitu di 60, di 65 gitu ya kan Pokoknya sesuai dengan kualitas dari baju tersebut gitu Dan kalian boleh lihat ya untuk TikTok aku, ini TikToknya Kalian bisa lihat untuk penjualannya itu sudah berapa piece yang keluar Dan untuk komen-komenannya juga oke-oke kok Walaupun mereka beli barang bekas tapi mereka tahu ya bahwa yang aku jual itu produk barang bekas Untuk modal yang pertama tadi aku udah bilang ya di 300 ribu Tapi 300 ribu pas modal awal doang Jadi kayak try on, bukan try on Jadi kayak percobaan pertama untuk jualan online Kenapa modal yang 300? Karena untuk mengurangi kerugian Karena beberapa toko online cek aku itu barangnya gak keluar, barangnya keluar lama gitu Makanya aku gak spare untuk modalnya terlalu besar Jadi modalnya cukup di 300 ribu menurut aku itu cukup untuk pemula ya Dan kemudian berjalannya waktu ya, seiring berjalannya waktu Treating yang aku buka atau treating toko di TikTok yang aku buka itu lumayan bagus banget Perjalanannya atau progresnya Jadi tiap hari itu selalu ada Selalu ada aja yang co gitu Makanya aku nambah modal lagi, nambah modal lagi Sampai onsetnya dapet yang tadi aku sebutin Dan kemudian untuk Apa namanya Kayak Pengorderannya kayak gimana gitu Kayak misalkan Supaya orang banyak yang co itu seperti apa Pokoknya setiap orang banyak yang co itu pertama Aku melakukan live streaming di TikTok Dan harus konsisten ya Streamingnya itu di jam 5 pagi dan jam 8 malam Itu setiap hari aku lakukan di jam-jam itu Terus kalian juga nih yang mau buka toko di TikTok shop Kalian itu harus konsisten Kemudian harus jangan bosen gitu ya kan Namanya kita usaha itu harus banget konsisten Itu wajib ya untuk di TikTok shop ini Karena kalau live streamingnya gak konsisten Misalnya hari ini live besok enggak Misalkan hari ini live lagi besok enggak lagi Itu customer atau pembeli Dia pada pergi gitu ya kan Yang biasanya nonton live kita dia selalu stay Besoknya dia gak bakalan ada Karena kitanya pun tidak konsisten Atau jadwal kita untuk live streamingnya pun Tidak ada setiap hari gitu ya kan Nah terus yang selanjutnya Jangan lupa untuk nge-share Live streamingnya itu misalnya Di media sosial yang kalian punya Jadi pada saat mau start nih Start live streaming Kalian share di Facebook Guys mau live jam sekian-jam sekian Akunnya ini gitu Di Instagram, di WA Aku setiap mau live streaming Itu bakalan capture Atau screenshot Apa namanya Nama TikTok aku Kemudian di info live streaming Di akun aku Misalnya jam segini-jam segini-jam segini gitu Itu selalu dilakukan setiap mau start live streaming Jadi orang kalau misalkan ada yang penasaran Mereka bakalan join masuk ke akun kita gitu Terus yang selanjutnya Kalian jangan lupa juga buat video TikTok yang pendek-pendek gitu Dengan produk kalian yang bagus gitu Misalnya kayak bestsellernya deh Di videoin gitu Jadi orang pada tertarik Kak live-nya jam berapa? Kak live-nya jam berapa? Mereka pada nanyain Kalau misalkan produknya yang kalian buat di video TikTok itu Menurut mereka oke Mereka bakalan langsung pengen join gitu Untuk lihat live streaming kita Terus yang selanjutnya Yang selanjutnya pastiin pada saat live streaming Itu kalian bikin hal-hal menarik Contoh giveaway Terus kemudian buy one get one Terus misalkan apa ya Pokoknya tuh bener-bener bikin orang tertarik Atau misalkan Barang yang Ada barang yang dijual murah banget gitu loh Misalnya ada satu barang yang bener-bener Di sesi ini misalkan kalian info Bakalan ada yang murah banget nih Misalnya di harganya sekian-sekian Jadi orang bisa stay di live kalian Dengan senang hati untuk menunggu barangnya Tadi kalian infoin tuh di harga jatuh banget gitu Tapi walaupun misalnya harga jatuh banget Tapi kalian pasti udah hitung dong Maksudnya perhitungkan jangan sampe rugi gitu loh Ada perhitungan tersendiri Kalian juga Kalau misalkan yang mau jual online Gak mungkin mau rugi dong Pasti dihitung-hitung terlebih dahulu Kalau misalkan mau ngejatuhin Barang yang ini Misalnya mau di harga Rendah banget Berarti yang harga yang lain di up dulu gitu Jadi biar tidak mengalami kerugian Seperti itu sih Kayak misalkan aku nih Atau biasanya kalau orang udah kayak sepi gitu Kita langsung keluarin buy one get one Tapi buy one get one ini Kita up dulu harganya Walaupun misalkan Untuk range keuntungannya sedikit Tapi gak masalah Orang bakalan mau gitu loh Karena sudah teriming-imingi Dengan buy one get one gitu ya kan Beli satu gratis satu Itu tuh kayak heboh banget guys Pada saat live streaming Karena aku pribadi merasakan ya Orang kalau misalkan kayak udah Pas live streaming Cuma ada beberapa puluh orang Tapi pas kita bilang Guys ada buy one get one ini Mereka pada langsung kumpul Pada langsung semangat lagi Itu sih salah satu tips dan trik Kalau misalkan live streaming Untuk jual online Supaya orang-orang pada semangat Dan pengen beli gitu loh Pada saat kita jualan Oke guys itu dia ya Videonya Dari aku untuk hari ini Semoga video yang aku share Bisa bermanfaat buat kalian semua Jangan lupa like, comment, subscribe Di video channel youtube aku Dan see you all my next video Bye bye